Banyak yang bilang berlangganan Microsoft 365 itu merugikan karena mahal. Bayangin aja, kalau dihitung setahun bisa sampai jutaan rupiah, apalagi kalau hanya dipakai untuk kebutuhan ringan seperti mengetik di Word atau membuat presentasi sederhana di PowerPoint. Karena itu, banyak orang yang akhirnya cari jalan pintas dengan membeli akun Microsoft 365 bukan di website resminya. Tapi apakah teman-teman tahu, sebenarnya ada cara resmi dan legal untuk langganan Microsoft 365 dengan harga yang jauh lebih hemat? Nah, di video ini, saya bakal tunjukkan bagaimana caranya kamu bisa langganan Microsoft 365 secara resmi dan tentunya dengan biaya yang lebih terjangkau. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk tips seputar Microsoft 365 di channel ini. Langsung saja kita di sini membuka website resminya. Kalau kita lihat, Microsoft 365 punya beberapa opsi layanan-langganan. Ada yang untuk home atau rumah, bisnis, perusahaan, sampai dengan edukasi. Kalau untuk kebutuhan pribadi, biasanya yang paling sering dipakai adalah yang paket home ini. Nah, untuk langganan yang home ini terdiri dari tiga jenis lagi. Ada yang paket basic, personal, dan keluarga atau family. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampingkan paket yang basic dulu, karena manfaat yang fitur didapatkan itu menurut saya sangat-sangat kurang. Sehingga kita hanya akan berfokus pada dua paket ini, yaitu personal dan family. Selanjutnya, jika kita bandingkan harga paket yang personal dan family secara per tahun, itu sebenarnya tidak jauh berbeda, dengan manfaat dan aplikasi yang juga sama akan didapatkan. Terus, pertanyaannya, yang mana yang lebih hemat? Kalau dilihat kedua harganya sama-sama di atas 1 jutaan per tahun. Jadi, untuk melihat itu, mari kita coba bandingkan dengan skema seperti ini. Untuk total harga langganannya per tahun, kita lihat di sini, untuk personal itu jauh lebih murah daripada yang family. Di sini, yang personal sekitar 1.360.000, sementara yang family itu 1.700.000 per tahunnya. Begitupun jika kita berlangganan secara per bulan. Di sini, paket yang personal itu terlihat jauh lebih murah dibandingkan dengan yang family. Namun, ada satu fitur yang menurut saya sangat jauh berbeda. Di mana yang personal ini, kita hanya bisa menggunakan satu pengguna, tetapi khusus yang family, kita dapat menggunakan sampai dengan 6 orang. Fitur ini, menurut saya, yang bisa membuat paket family jauh lebih murah dibandingkan dengan personal. Dengan artian, dalam skema ini, kita akan mengajak 5 anggota keluarga atau teman untuk ikut berlangganan di paket family. Nah, hitungannya seperti ini. Dari total harga tahunan berlangganan untuk paket family sebesar 1.600.000 sekian, kita bagikan untuk 6 orang atau 6 user. Maka, per orangnya hanya akan membayar sebesar 284.000 per tahun. Jadi, untuk harga ini, jika kita bandingkan dengan harga paket personal tadi, maka akan jauh lebih murah dan menguntungkan. Sehingga paket family bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin berlangganan Microsoft 65 secara resmi dan tentunya hemat di kantong. Tapi yang perlu diingat, ini adalah harga sharing ya. Jadi, hitungan harga per orang sebesar 284.000 per tahun ini hanya berlaku jika terdapat 5 user lainnya yang bergabung. Karena harganya akan berbeda jika hanya ada 4 atau 3 atau bahkan hanya 2 orang yang bergabung. Tentunya harga sharingnya akan jauh di atas itu. Untuk fitur-fitur Microsoft 365 secara family, seperti kalau dilihat di sini, dapat digunakan pada 5 perangkat yang berbeda. Maksudnya, kalau teman-teman punya 5 laptop, kalian tetap bisa membuka akun Microsoft 365 pada 5 perangkat itu dengan akun yang sama. Yang kedua, dapat akses ke penyimpanan Cloud OneDrive. Jadi, untuk setiap masing-masing family member, akan mendapatkan masing-masing 1TB penyimpanan di Cloud OneDrive. Selain itu, aplikasi Microsoft Office yang premium, mulai dari Word, Excel, PowerPoint, yang tentunya sudah terintegrasi dengan Co-Pilot AI, dan juga aplikasi lainnya seperti OneNote, Microsoft Designer, dan Clipcham. Sampai sekarang ini, sebenarnya saya masih menggunakan Microsoft 365 secara personal. Untuk review penggunaannya, teman-teman dapat melihat pada video saya sebelumnya. Tetapi kemarin, saya baru saja dapat notifikasi untuk kenaikan langganan paket yang personal dari Microsoft. Jadi, karena harganya yang semakin naik, makanya saya tertarik untuk pindah ke paket yang family yang lebih murah. Sekalian saya belajar, sekalian juga saya bagikan tutorial ini kepada teman-teman. Jadi, kemarin saya coba mencari info untuk cara langganannya, bahwa nanti akan ada satu akun admin yang akan melakukan pembayaran secara penuh. Setelah itu, admin itu bisa melakukan sharing kepada family member. Bisa dengan memberikan link undangan kepada calon member, atau dengan melakukan invitasi langsung ke email mereka masing-masing. Baru setelah member itu diterima oleh admin, fitur-fitur dan aplikasi dari Microsoft 365 dapat diinstal di masing-masing perangkat member dengan akun mereka masing-masing. Jadi kesimpulannya, Microsoft 365 memang bisa terlihat mahal. Apalagi kalau kita berlangganan paket yang personal, baik itu per bulan maupun per tahun. Tapi, kalau kita tahu opsi resmi lain yang lebih hemat, seperti melakukan sharing pengguna di paket family, ini biayanya akan jadi jauh lebih masuk akal dan tidak membebani. Tentunya dengan fitur premium yang bisa didapatkan sama dengan berlangganan paket personal. Baik, itu saja video kita kali ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan tips seputar Microsoft 365 lainnya. Kalau ada pertanyaan tentang cara langganan Microsoft 365 atau kamu punya pengalaman lain, jangan lupa tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.